Bapak Ibu Saudara Saudari Terima Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayat yang ke 7 saya akan membacakannya bagi kita semua Dengarlah aku hai pulau-pulau perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan telah menyebut nama ku sejak dari perut ibuku Ia telah membuat murutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya Ia berfirman kepada aku engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan kebangunanku tetapi aku berkata aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna namun hakku terjamin pada Tuhan dan upaku pada Allahku maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya untuk mengembalikan Yaakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku firmannya terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yaakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang dari aku sampai keuntungan beginilah firman Tuhan penegus Israel Allahnya yang maha kudus kepada dia yang dihinakan orang kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa kepada hamba penguasa-penguasa bernajar-rajam akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau demikian firman Tuhan bapak ibu saudara-saudari minggu kita hari ini dengan topik minggu Yesus adalah terang bagi seluruh bangsa-bangsa menjadi terang menjadi sinodal menjadi sinar dalam artian semua kita mengerti dimana perbedaan terang dan gelap dan kita tahu dimana fungsi dan sinar atau terang tersebut di tengah-tengah kehidupan kita pastinya ketika ada terang maka kita tahu jalan mana yang harus kita jalani kemudian kita akan melihat mana jalan yang berbatu berlubang dan lain sebagainya dan kita juga dapat membedakan mana pintu dan mana jendela dan kita juga dapat membedakan mana milik kita dan milik orang lain dalam artian ketika seseorang di dalam kehidupannya tidak dapat membedakan mana terang dan mana gelap maka hidup seseorang itu belum murni atau masih di awang-awang antara gelap dan terang dalam artian ada seseorang dari antara beribu orang yang ada di dunia ini bisa hidup seperti bunglon dalam artian dalam artian mulut diberi gimana gelap itu memberikan kedamaian bagi hidupnya memberikan kesenangan dan ketenangan bagi hidupnya maka dia akan pergi kepada kegelapan tetapi ketika terang itu juga memberikan seperti keuntungan bagi dia atau memihak kepada dia atau dapat melindungi dia maka dia juga akan hidup atau pergi kepada terang tersebut jadi dalam artian di tonga-tonga nih jamitawan atau kotbah kita minggu hari ini yang Tuhan inginkan sebenarnya dari kita betul-betul lah hidup di dalam terang tersebut unang mutpang lonong jangan timbul tanggalan jangan berubah-ubah sesuai dengan iklim yang terjadi di dalam kehidupannya artinya separah-parahnya kehidupan kita sesusah-susahnya dunia ini dan sekejam-kejamnya orang menghakimi dan menimpangkan ragam kesusahan kepada kita kita tetap harus mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam terang jangan Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jumat diulahon, akaulahon, naso dihalomohon nih di mata tetapi ketika tiba hari Sabtu dia begitu kudus aku harus mempersiapkan diriku besok hari Minggu jadi dia kudus atau dia hidup di dalam terang cuma hari Sabtu dan Minggu kemudian dia akan kembali kepada kebiasaan yang menyenangkan hatinya jadi di dalam langsung bagita ini menjadi orang terang itu pun harus mempunyai kesiapan di dalam kehidupannya karena akan ada banyak tantangan di dalam kehidupan seseorang ketika dia mulai memancarkan sinarnya ibaratnya sebuah lampu di tengah malam maka akan ketika dia hidup akan ada beberapa binatang ada kuboto ahad warna binatang yang kecil-kecil yang selalu memutari lampu tersebut terkadang ketika kita yang di bawah lampu itu ayahadu'on begitu kan jadi pribadi kita pun itu ketika kita mulai memancarkan sinar itu ketika kita mulai memancarkan terang itu akan ada pengganggu di sekitar kita yang membuat terang kita itu menjadi gelap atau terang kita itu menjadi redup jadi mau meneng mersinodang betul-betul mah mersinodang kalau mau menjadi orang terang tak tak haruslah betul-betul orang yang terang jangan redup apalagi mati terang yang ada di dalam pribadi kita masing-masing jadi di dalam langs korba kita ini pun di ayat buka dikatakan yesaya dia sudah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan dia membuat agung menjadi sebuah panah yang runcit jadi setiap orang itu dipersiapkan menjadi orang dan pribadi yang siap mula parang manang panah dibuat seorang pemanah ke tempat pemburuan dan perlapatan manang parang dibuat sasa halang petani manang panggula ditonggatongan di hauman manang ketengah-tengah ladangnya kalau dia tunggu dia tidak berguna jadi ikon tajam ikon tajam dan rucing supaya ketika dia dipanahkan dia kena pada sasaran ketika dia digunakan sebagai parang di tengah-tengah hauman manang ladang dia berguna dan dapat mematikan atau memotong semua tumbuhan yang tidak berguna di tengah-tengah ladang itu jadi kegunaan orang yang percayapun demikian ketika imanmu tajam ketika hatimu pun rucing iman kepercayaanku rucing kau akan dipanahkan dan digunakan untuk menabang kegelapan orang-orang yang kini di dalam kegelapan di tengah-tengah dunia ini jadi bolo nunga somonna tumpul atau sudah rada-rada tidak tajam iman kepercayaan kita dalam artian mulai mulai ada keraguan-raguan di dalam kehidupan kita mempercayai Tuhan maka asahlah iman kepercayaan kita itu jangan sampai tumbuh dan pastikan dia tetap dapat digunakan di tengah-tengah pencobaan dan kesusahan di dunia ini jadi puasa nunga dong kenapa harus ada orang-orang yang percaya kenapa harus ada orang-orang yang beriman di tengah-tengah dunia ini jika tidak ada di tengah-tengah rumah tangga atau di tengah-tengah keluarga apalah sadar paling tidak satu orang yang beriman atau yang percaya kepada Tuhan maka rumah tangga itu maka keluarga itu akan hidup di dalam kegelapan akan hidup di dalam kehancuran suami ataupun istri ataupun anak maka keluarga itu masih bisa terselamatkan di dalam kehidupannya makanya kalau hanya istri saja dari nangas mernimu dari nangas pertanyangan dari nangas namat Tuhan unang madili ibana di tonga-tonga di parangunan karena kau adalah tonggak yang akan menyelamatkan keluarga muluh ulang amat tipi nah morsiyah di Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga di bagas naringas merminggu naringas mertangian jangan putus asa karena kau adalah tonggak penyelamat di tonga-tonga keluarga atau hanya kita anak-anak yang mau ke gereja yang mempercayai Tuhan yang melakukan perintahnya jangan mandili jika mamamu dan bapakmu tidak dapat menonton engkau membawa engkau ke gereja dan mengajak engkau berdoa di tengah-tengah keluarga karena karena kau kau adalah tonggak keselamatan di tengah-tengah keluarga karena besok atau minggu-minggu depan atau tahun-tahun yang akan datang yang tidak percaya itu akan percaya karena satu orang yang ada di tengah-tengah rumah itu dan jika tidak ada satu pemberita firman di satu kota negara atau tidak ada satu orang pun yang percaya di satu desa kota negara maka negara itu akan masuk ke dalam lahancuran dan desa itu akan masuk ke dalam keelahan jadi kamu akan kepala desa RTRB tetaplah hidup di dalam imanmu karena kau yang akan menuntun rakyatmu hidup di pasal tuho tuho nani jabatan itu karena Tuhan percaya yang kau sanggup menuntun mereka ke dalam terang yang sudah Tuhan berikan jadi panah itu pun harus bisa meluncur ketujuan yang Tuhan yang inginkan atau pemiliknya inginkan anak itu tidak pernah melawan ke arah mana dia akan ditujukan jadi kita pribadi pribadi yang sudah Tuhan persiapkan sejak kita di dalam kandungan ibu kita jadi Kristen Perho dengan lana tabrakan mana kecelakaan mana tiba-tiba kita menjadi Kristen bukan selamat doa usian permaraan bukan karena itu tetapi semenjak dari kandungan ibu kita Tuhan sudah tetapkan setiap orang semua orang yang ada di dalam gereja ini sudah Tuhan tetapkan semenjah dan kandungan ibunya menjadi Kristen pengikut Kristus pembawa terang di tengah-tengah kehidupannya jadi di ayat yang berikutnya di ayat 4 aku telah bersusah payah dan bersusah payah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia memang adakan ada kalanya setiap orang lelah capek suntuk buat berputus asa di satu titik ketika dia menebarkan kebaikan ketika dia melakukan yang baik ketika dia menuntung dan mendoakan menunggu di tonga-tonga di parmolana ada satu titik dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan usaha apapun yang dia berikan nasihat yang bagaimanapun yang dia berikan tidak berguna dan seakan sia-sia di tengah-tengah kehidupannya akan ada satu titik orang yang ingin menyerah menjadi orang yang baik menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah kehidupannya tetapi di dalam ayat yang berikutnya atau kalimat yang berikutnya namun hakku terjamin kepada Tuhan namun usahamu tidak akan sia-sia namun apapun yang kau lakukan tidak akan pernah sia-sia namun apapun yang kita lakukan akan Tuhan perhitungkan akan Tuhan catat sebagai perbuatan yang baik di dalam buku kehidupan yang sudah Tuhan tentukan jadi usaha sekecil apapun perbuatan sekecil apapun akan tetap menjadi baik ketika dilakukan dengan tulus ikhlas jadi kunang paksa hondiring orang yang kau nasih hati orang yang kau tuntun harus seketika itu berubah dan bertolong baik baik itu istrimu baik itu anak-anakmu baik itu suamimu ataupun siapapun yang kau nasihati karena kita hanya menuntun karena kita hanya mendoakan karena kita hanya menasihatkan segala hasil hanya kembali kepada Tuhan jadi kenapa setiap orang bisa menjadi mundur berputus asa menyerah dan berbuat baik karena motivasinya adalah pujian karena motivasinya adalah supaya dia dilihat seseorang yang dapat menaklukkan yang dapat mengembalikan orang-orang ke jalan yang benar tetapi jika motivasinya adalah sebagai pembawa terang diterima atau tidak diterima menyala atau tidak menyala terang seseorang itu maka Tuhan lah yang akan bertindak jadi kalau tidak butuh jalan keluar atau tidak ada lagi jalan yang lain jadi ingatlah namun itu pun sangat berpengaruh menghidupkan kembali energi pemberitaan firman di tengah-tengah kehidupan kita jadi di hitam nabung risau jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pada umumnya setiap orang memiliki tugasnya masing-masing yang sudah Tuhan tetapkan bagi pribadinya jika kau sebagai pimpinan Tuhan akan mengatakan tugasmu bukan hanya sekedar menandatangani jika kau seorang RT atau suami atau pimpinan di tengah-tengah rumah tangga dan lingkunganmu maka Tuhan akan mengatakan kau bukan hanya sekedar mengimpin jika kau seorang guru maka Tuhan mengatakan kau bukan hanya seorang pengajar tapi aku akan memberikan tugas yang jauh di pesara di ayat yang ketujuh itu maka aku akan memberikan tugas yang jauh lebih pesara kepadanya yaitu menjadi terang bagi seluruh bangsa dalam artian semua orang itu harus sama-sama berangkat dan sama-sama melakukan tugasnya agar setiap orang agar setiap tempat agar setiap milayah dan setiap keluarga diterangi oleh terang dan Kristus jadi menandatangani dokumen PHO biarlah itu memunculkan terang bagi orang yang ada di sekretarnya so itu untuk percetakan disuruh pimpinan mu itu pengusaha percetakan baik macam bitansi kosong asabuhan nabi itu puluh ribu dari 100 ribu unang dokumen tuduhan mu kan harus adanya ininya dahulu kan menjadi terang baru keuntungan berkat kebaikan akan mengalir di tengah-tengah kehidupan mu jika kamu melakukan yang baik di dalam hidupmu maka percayalah sesuatu berkat yang besar sudah Tuhan persiapkan bagi setiap orang yang berlelah-lelah menjadi berkat menjadi terang menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupannya masing-masing jadi di orang pada umat ngolong yang mencari keuntungan hidup yang hanya mencari ketenangan pribadi saja hidup yang hanya mencari kesenangan pribadi saja ingatlah tugas kita jauh lebih besar menjadi contoh yang tidak akan pernah berhenti dipuji oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita jadi konsumsi si Noah dan pemerintah-pemerintah firman yang lain atau tokoh-tokoh alkitab yang lain terberkati karena mereka menjadi berkat diterangi karena mereka menerangi orang-orang yang ada di sekitar mereka jadi kami sinod menjadi terang menjadi pelita bagi orang yang lain di tengah-tengah kehidupan kita menghibur di tengah-tengah duga cita menogudogu di tonga-tonga si togutoguan menjadi teman dan sahabat bagi orang yang berputus asa itulah yang diinginkan Tuhan melalui Natskotba kita saat ini jangan berputus asa tetap maju dan tetap pegang Kristus dan firmannya di tengah-tengah kehidupan kita amin